Bupati Sukabumi Haji Marwan Hamami buka festival buah Kabupaten Sukabumi 2020 bertempat di Lepang Cangegar, Palabuhan Ratu, Jumat 31 Januari 2020. Acara festival buah 2020 mengambil tema gedor, gerakan dorong produksi, ekspor, dan ramah lingkungan di buka secara resmi yang ditandai dengan belah durian oleh Bupati Sukabumi. Ada pun kegiatan yang diperlombakan di acara festival buah antara lain buah durian, manggis, sawo, rambutan, pisang, dan pepaya serta berbagai jenis buah lainnya dari 47 kecamatan sekabupaten Sukabumi. Di akhir acara, Bupati Sukabumi meninjau setan festival buah. Hadir pada kesempatan tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi, Dirjen Hauti Kultura Kementerian Pertanian Rekat Indonesia, Kadis Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Barat, Kadis Ketahanan Pangan Kabupaten Sukabumi, para camat Kabupaten Sukabumi, dan undangan lainnya. Hari ini kita ada di kegiatan festival buah-buahan di Kabupaten Sukabumi di mana kita mempunyai potensi di 47 kecamatan yang ingin kita dorong menjadi wilayah-wilayah yang mempunyai nanti buah-buahan unggulan untuk kita dorong menjadi nilai ekspor bagi daerah kita, juga bagi negara kita. Nah tentunya kita tidak akan mengenal kalau tidak dilakukan kegiatan seperti ini, sehingga nanti masyarakat bisa menilai bagaimana fungsi kegiatan ini untuk bisa menunjang harapan dan tentunya saling siraturahmi mereka dengan sesama petani buah-buahan maupun juga dengan para eksportir nantinya bisa berkomunikasi dengan mudah. Kita sendiri hari ini mengundang beberapa kepala daerah yang banyak dikunjungi oleh wisatawan dan juga beberapa pengusaha-pengusaha agro nah terutama yang berkaitan dengan ekspor. Nah ini mudah-mudahan salah satu langkah kita bisa memberikan ruang pasar kepada mereka nantinya. Salah satunya yang setelah kita dorong adalah paneli, kalau manggih sudah jelas Pak. Paneli kita akan dorong kembali untuk menjadi ikon Sukabumi. Kami dari Kementerian, dari pusat ini sangat mengapresiasi daerah, Bapak Bupati dan jajaran menggagas acara event ini. Ini saya sudah yang kedua kali ke Sukabumi ini, dulu ada event festival flori, festival bunga cukup meriah sekali, dan hari ini festival buah. Kebetulan saya, Direktur Buah dan Flori ada, jadi dua mandat saya sudah dilaksanakan di Sukabumi. Nah kami sangat mengapresiasi seperti ini. Kemudian ini, kita dari event-event seperti ini nanti kita berharap ada ditemukan kualitas-kualitas menunggu daerah yang bisa kita dorong ke depannya untuk bisa untuk ekspor. Sekarang Sukabumi sudah ekspor manggis, grasena, kemudian kopi dan vanili. Tahun ini kami dari pusat akan mendorong pisang dan alpukat. Nah ini semua kan untuk mengeksplore kekayaan kita sebenernama. Kalau tidak dieksplore macam ini, orang tidak pada tahu. Di Cimanggu ada durian apa, di Cikakak ada durian apa, di Pelabuhan durian apa, enggak tahu. Tapi kalau dieksplore macam ini, orang semua tahu. Makanya saya, semua kesempatan harus menampilkan komoditasnya yang unggul di kesempatan itu. Nah itu untuk durian. Untuk manggis, itu karena dorongan ekspor itu harus tiga kali lipat, saya berarti harus menyulap potensi itu ada. Kemarin itu kan ekspor itu baru di tiga kesempatan. Cikembar, Gunung Guru, sama Cicantayan. Nah sekarang harus banyak lah, sampai di Cicisolok sampai kemana. Manggis itu ada di mana-mana sebetulnya. Jadi kalau untuk 9.000 ton, sebetulnya bisa. Makanya kami sapu, potensi di kesempatan berapa, di B berapa. Kumpulin aja, tinggal dorong ekspor. Kamu sana, kamu sana, kamu sana. Bisa lah, 9.000, sebetulnya. Harapan ke depan itu, di samping terdaftar, tersolidisasikan manggis yang ada di Sukabumi, itu juga kualitasnya harus diperbaiki. Saya ingin dengan hafalnya, di masing-masing kecamatan ada potensi, akan ada latihan atau sekolah lapang SLGP. SLGP itu bagaimana membudidayakan tanaman yang baik. Terima kasih. Terima kasih.